Rocky bisa DP mulai dari 10 jutaan, angsuran sekitar 1,5 jutaan. Terima kasih sudah klik video ini, saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dibudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Di Pras, channel yang harus info-info seputar otomotif. Hari kembali saya berkunjung di salah satu showroom Dehatsu, tepatnya kembali kita berada di showroom Astra Dehatsu Radio Dalam ya. Dan kali ini kita juga ditemani Mas Faris lagi yang sudah pernah di sini juga ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih Mas, boleh dikenalkan diri lagi aja ya kali ya. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo sahabat Dehatsu, perkenalkan saya Faris dari Astra Dehatsu Radio Dalam. Buat sahabat-sahabat Dehatsu yang mau cari mobil baru, bisa hubungi Faris di 0858-9171-1315. Buat yang mau mampir langsung ke showroom, bisa langsung mampir ke Astra Dehatsu Radio Dalam di Jalan Radio Dalam Raya No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Patokannya ada panas hardware. Kembali kita bersama Mas Faris, salah satu sales marketing dari Astra Dehatsu Radio Dalam. Nah, mumpung lagi sama Mas Faris lagi nih, mungkin buat teman-teman yang belum nonton video kita yang lalu, Mas, pengen tahu gitu. Di Astra Dehatsu Radio Dalam ini melayani apa aja nih Mas? Ya, terima kasih Mas Pras. Untuk di Astra Dehatsu Radio Dalam itu sendiri, selain kita ada penjualan unit di showroom, kita juga ada bengkel di sini, layanan bengkel, terus juga pembelian spare part, kita juga bisa beli di sini. Mungkin buat sahabat Dehatsu yang mau service ke sini, walaupun sebelumnya bukan pembelian di sini ya Mas, bisa langsung juga hubungi ke Faris biar kita bantu proses booking servicenya. Jadi, walaupun dia beli mobil di luar sebelumnya, tetap nanti dibantu booking servicenya ya, jadi luar biasa sekali teman-teman penawaran dari Mas Faris, walaupun mobil dari luar nih, bisa juga servicenya di sini, dan untuk booking servicenya bisa dibantu Mas Faris juga ya, jadi lengkap banget untuk layanannya. Nah, selain layanan nih cukup bagus nih Mas Faris, kira-kira teman-teman ini juga ingin tahu nih, promonya bagus nggak nih di Astra Dehatsu Radio Dalam? Mas, ada promo apa nih? Buat sahabat-sahabat Dehatsu yang lagi nyari mobil baru, bisa nih, mau pembelian cash atau kredit Mas Faris, di sini kita kasih promo sama diskon terbaik di sini. Terus juga kalau misalkan sahabat-sahabat Dehatsu nih, mau nyari yang promo-promo DP murah, DP-DP ringan, bisa langsung ke sini, dengan mulai dari DP sekitar 10 persenan. Kalau untuk kayak yang di samping kita nih, yang Rocky, bisa DP mulai dari 10 jutaan. Untuk Aila, misalkan mau yang kecil, itu mulai dari DP, misalkan 10 jutaan. Kalau untuk Sigra, mulai dari sekitaran 5 jutaan. Kalau untuk Xenia, bisa mulai dari 15 jutaan. Terius juga mulai dari 15 jutaan. Kalau misalkan sahabat-sahabat Dehatsu, mau cari angsuran-angsuran yang ringan ya Mas Mas ya, itu bisa mulai dari, kalau yang untuk promosat ini, untuk program karyawan Astra, mulai dari angsuran sekitaran 1,5 jutaan. Kalau untuk yang umum, kita mulai dari sekitaran 2 jutaan. Nah, untuk yang sahabat-sahabat Dehatsu nih, misalkan punya unit lama, mau diprogram trade-in dengan Dehatsu terbaru, kita terima mobil lamanya apa aja, mau nanti ditukarnya dengan khususnya dengan Dehatsu. Kita juga ada program cashback tambahan sekitar 4 jutaan, sama poncer belanja sekitar 500 ribu. Pun juga itu buat yang sudah beli, sahabat-sahabat Dehatsu, kita juga ada layanan namanya 24 jam dari Astrawot. Nanti ada kendala-kendala di jalan, misalkan itu kita cover 24 jam semua daerah, nanti tim Paris yang akan bantu kalau sahabat-sahabat Dehatsu ada kendala-kendala di jalan. Wah, lengkap banget promonya ya, menarik sekali. Jadi komplit, bahkan untuk DP-nya juga ringan ya. Mulai dari 5 jutaan aja, itu ada Sigra tadi ya, 10 jutaan. Ada Rocky atau Ayla baru, kemudian 15 jutaan bisa pilih Xenia ataupun Therios ya. Jadi DP-nya ringan sekali, plus ada angsuran ringan juga nih untuk karyawan Astra ya. Itu cuma 1,5 jutaan aja angsurannya, dan untuk yang karyawan umum nih, apapun itu profesinya, bisa angsuran mulai dari 2 jutaan juga ya. Ditambah lagi kalau trade-in akan mendapatkan tambahan cashback Rp. 95 juta, plus voucher belanja Rp. 500 ribu. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir, karena setiap pembelian Dehatsu di Astra, Dehatsu Radio Dalam, tentunya akan di-cover layan daurat 24 jam selama 5 tahun gratis. Jadi ada apa-apa, tinggal hubungi Mas Faris, maka tim Mas Faris akan membantu di lapangan. Komplit banget teman-teman, nggak usah ragu lagi. Cari Dehatsu, langsung hubungi Mas Faris, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, seperti biasa, tentunya nanti kita akan sambung dengan bongkar-bongkar unit. Kali ini kita akan membongkar Dehatsu New Rocky 1000 cc turbo tipe RCVT ya. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur dari Dehatsu Rocky RCVT ini? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Dehatsu Rocky ataupun Dehatsu tipe-tipe lainnya, langsung aja ya, cek di kolom deskripsi, klik judulnya aja, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya. Nah, langsung aja kita mulai bongkar ya, untuk Dehatsu New Rocky RCVT 2023 ya, karena bukan yang tipe asa, jadi standar ya, di kacanya dia polos, nggak ada sensor asanya. Lalu kita lihat desain dari grill ornamentnya, ini dia sama dengan Rocky yang lain ya, jadi di finishing warna black glossy, modelnya garis-garis ya, di tengahnya ada logo Dehatsu berwarna chrome. Kemudian kita lihat detail dari lampunya, ini modelnya juga cukup sporty ya, di atasnya dia ada ornamen warna silver, dia membentuk kayak alis di atasnya, untuk lampu utamanya dekat jauhnya sudah LED multi reflektor, lampu senjanya LED, lampu senjanya juga sudah LED ya, dan di bawah di sini juga dilengkapi dengan fog lamp lampu halogen berwarna kuning ya, dengan cover ornamen berwarna black dove. Dan kita lihat pada pemper bawahnya, di sini paling bawah dia ada warna black dove ya, yang menyambung sampai kanan ke kiri, di tengahnya juga ada ruang terbuka yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior wajah depan dari Dehatsu New Rocky 1000cc Turbo R-CVT 2023. Nah, sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Dehatsu New Rocky R-CVT ini dilengkapi dengan mesin 1000cc tentunya ya, 3 silinder DOHC, tapi sudah ditambahkan turbo ya, Jadi, walaupun mesinnya kecil nih, tapi cabai rawit, karena memiliki tenaga sebesar 97,9 PS pada 6000 RPM, dan torsi maksimal 15,2 KGM pada 2400-4000 RPM. Jadi, walaupun CC-nya lebih kecil dari yang 1200 nih, tapi tenaga dan juga torsinya jauh lebih besar bila dibandingkan yang 1200 CC, karena sudah dilengkapi turbo ya. Dan kita lihat padahal mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam untuk menahan panas saat mesinnya dinyalakan. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya, ini dilengkapi dengan velg R17, warnanya two-tone polish black dan silver, dengan profil ban 205 per 60. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan juga Hillstart Assist, jadi cukup aman juga untuk ditanjakan ya. Kemudian di atasnya, ini juga dilengkapi dengan over fender berwarna black dove, yang menyambung dari bodi depan, bodi samping, dan menyambung lagi sampai over fender roda belakang dan bodi belakangnya. Lalu kita lihat untuk spionnya, ini dia di finishing warna black glossy ya, apapun warna mobilnya, dia selalu di finishing warna black glossy, di sini sudah dilengkapi dengan lampu sen, kemudian untuk pengaturan kacanya elektrik, dan sudah bisa dilipat otomatis. Lalu di atas kaca juga di sini sudah dilengkapi dengan talang air ya, dan di bagian belakangnya ada logo Rocky juga, dan untuk handle pintunya, ini di finishing sewarna bodi, model tarik, dan sudah ada akses smart entry ya, karena kuncinya sudah fillless. Lalu di bagian belakangnya, untuk handle pintunya juga sama, model tarik sewarna bodi, dan pada roda belakangnya, ini secara ukuran velg dan ban sama dengan depannya, tapi untuk rem belakangnya, dia masih melakukan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak seluruhan, eksterior samping dari Dehatsu Nyuroki 1000cc Turbo R-CVT 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya, di atas kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan subfin antena yang sewarna bodi, kemudian ada roof spoiler juga ya, dengan stop lamp di tengahnya, kemudian kanan kirinya juga ada ornamen warna black dove, dan untuk kacanya ini sayangnya masih standar ya, belum kaca defogger, jadi belum anti embun. Lalu dilengkapi juga dengan wiper belakang, di tengahnya ada logo Dehatsu berwarna chrome, dan ada garnis ornamen berwarna black dove. Dan menariknya untuk yang RCVT, di sini dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang ya, di bagian bawah, kemudian dilengkapi juga dengan dua titik parkir sensor, jadi untuk keamanan saat mundur, ada kamera dan juga ada dua titik parkir sensor. Lalu untuk detail dari lampunya, ini untuk lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED, kemudian untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya, dia masih bolam halogen. Lalu kita lihat di bagian kanan, di bawah lampu dia ada emblem Rocky, dan di sebelah kiri ada emblem turbo, CVT, dan emblem R ya, yang menunjukkan tipenya. Dan kita lihat pada bumper bawahnya, kanan kiri di sini juga ada ornamen berwarna black dove ya, yang menimbulkan kesan tangguh, dan di bawahnya, pada bumpernya juga di finishing warna black dove, dari kanan ke kiri, dan di bagian kanan juga dilengkapi dengan muffler pada kenal potnya. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari Dehatsu Nyuroki 1000cc Turbo R-CVT 2023. Untuk kuncinya, yang tipe R ini sudah keyless atau smart key ya, jadi modelnya remote kayak gini, ada tombol Dehatsu di sini ya, berwarna chrome ini untuk mengunci, ataupun ada tombol unlock untuk membuka ya. Saat kita kunci, dia spionnya langsung terlipat ya, dan nyala lampu sen juga, karena sudah auto-folding terintegrasi dengan kuncinya, dan saat kita unlock, dia juga langsung membuka secara otomatis. Nah, karena ini sudah keyless atau smart key, jadi sebenarnya kita cukup kantongin, atau kita bawa aja di badan kita, di tas, nggak perlu keluarin, kita cukup mendekat, di sini ada dua garis ya, kita scan jari kita aja, nah kita sudah bisa mengunci, ataupun kalau kita mau masuk, kita bisa membuka juga lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. untuk dot rim-nya, untuk yang tipe R1000CC turbo ini, warna hitam dengan bahan hat plastik semuanya ya, di sini ada pegangan tangan, di finishing warna silver, dan ada list warna merah di belakangnya, dan untuk handle pintunya sudah dilapis chrome. Lalu di sini juga ada tombol untuk pengaturan kaca jendelanya ya, ini lengkap dengan pilihan auto di bagian driver, kemudian ada untuk pengaturan spion, untuk melipat dan juga mengatur kacanya, ada laci kecil di bagian atas ini, dan untuk armrest-nya, ini menariknya sudah soft touch, atau dilapis kulit berwarna hitam. Di bawah di sini juga dilengkapi dengan speaker, untuk pintu kanan kirinya, ada dua cup holder, dan ada door pocket ya. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboard-nya dari kanan ke kiri, di dominasi warna hitam juga ya, dengan bahan hat plastik, lalu pada kisi-kisi AC-nya, di sini ada list warna silver, dan list warna merah juga ya, serta ada warna chrome di bagian tengahnya. Lalu di bawahnya di sini, dia ada cup holder ya, yang bisa disimpan seperti ini, cukup praktis. Di sini ada tombol VSC, kemudian di bawah sini untuk membuka mesin, dan di bawahnya tentunya ada gas dan rem saja, karena yang kita bongkar kali ini, yang CVT atau yang Matic. Lalu untuk bahan joknya, di sini bahannya masih fabric, full, di tengahnya dia ada motif-motif, dan ada warna merah ya, di bagian samping-sampingnya, jadi tampak racing. Kemudian untuk pengaturan sandaranya, masih manual, tapi sudah ada pengaturan ketinggian jok ini, juga masih manual, dan maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya, dia modelnya 3 spook ya, ada ornamen warna silver kanan-kirinya, dan di bawahnya ya, di tengahnya juga ada logo DASU berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di sebelah kanan, ada tombol-tombol untuk pengaturan audionya, serta ada tombol untuk power mode ya, dan di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID, dan juga ada untuk pengaturan volume audionya. Dan untuk setirnya ini, dia sudah bisa naik turun ya, di aturnya, tapi belum bisa maju-mundur ya. Lalu di bagian kanan, ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, standar, dan di sebelah kiri ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Sekarang kita nyalakan mesin ya, untuk menyalakan mesin, karena ini CVT automatic, jadi cukup injak rem aja, lalu tekan tombol smart engine-nya ya, yang di sebelah kiri, atau di dashboard tengah ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan, kita lihat, dia tampilan animasi dari speedometer-nya cukup atraktif ya, karena dia sudah full layar TFT atau animasi seperti ini ya, jadi bukan yang model jarum lagi analog. Dan kita lihat, di tengahnya di sini, dia ada untuk MID, kemudian untuk RPM-nya, kemudian ada suhu juga di kiri ya, ada indikator seatbelt, ada auto-trip, kilometer yang sudah ditempuh, ada jam digital juga ya, dan di kanan dia untuk kecepatannya juga sudah digital juga ya, lengkap dengan indikator BBM. Lalu untuk tampilan dari speedometer-nya ini juga bisa dirubah-rubah ya, jadi dia bisa dirubah sesuai dengan keinginan nih, jadi di sini ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan ya, jadi yang pertama tadi, yang display satunya, sekarang ke display duanya seperti ini, kemudian untuk model ketiganya seperti ini, lalu yang keempatnya seperti ini, jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan karakter teman-teman, jadi kalau bosen bisa dirubah-rubah juga, jadi cukup menarik, cukup modern juga ya, kita langsung ke tengah. Di tengah di sini kita lihat, sudah dilengkapi dengan audio touchscreen ya, modelnya floating, cukup modern ya, kita lihat fitur-fitur di dalamnya, di sini ada animasi Rocky ya, kemudian kita lihat fitur lainnya, langsung terkoneksi dengan radio, di sini juga ada media ya, untuk USB, kemudian ada untuk penyambungan ke telepon, ada Android Auto, Apple CarPlay, dan untuk pengaturan juga ya, dan kalau kita ubah ke R, jadi dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Kemudian di bawah audio, di sini untuk isi AC-nya juga ada aksen oramen warna silver ya, menimbulkan kesan elegan, kemudian di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya, dan di bawah di sini juga dilengkapi dengan pengaturan AC yang sudah digital ya, jadi di kanan di sini untuk pengaturan kipasnya, kemudian ada untuk sirkulasi udaranya, ada pilihan maskul, kemudian di kiri juga dia ada untuk pengaturan suhunya ya, dan untuk menyalakan mesin yang tadi ya, sudah smart bottom di sini. Dan kita lihat tampilan secara keseluruhan, untuk tampilan dashboard dari Dehatsu Rocky 1000cc Turbo R-CVT ini, ini tampilannya juga cukup modern, dan juga tetap elegan. Lalu di bawah sini, dia juga ada lampu tambahan ya, untuk penerangan di sekitar sini, ada port USB ya, yang terkoneksi dengan audionya, dan juga bisa untuk ngecas tentunya, di sini juga ada tambahan power outlet 12V juga ya, dan di sini ada laci terbuka kecil. Kemudian untuk tuas transmisinya, modelnya juga cukup elegan, di sini ada lingkaran warna chrome, di bawahnya sudah dilapis kulit, dan di bagian bawahnya, dia juga ada aksen warna chrome juga ya, yang melingkari dari tuas transmisinya. Lalu di bagian kanan kirinya, di sini di finishing warna karbon, berwarna hitam, dan kanan kiri juga ada aksen warna silver juga, secara keseluruhan, jadi tampak elegan juga di bagian sini. Lalu pilihannya, di sini ada P untuk parkir, air mundur, netral, drive, dan ada spot atau manual ya, jadi sudah triptonik juga. Untuk rem tangannya, dia masih model tarik ya, dan tombolnya sudah dilapis warna chrome, kemudian di sini adalah laci kecil untuk penyimpanan, dan di sini juga dilengkapi dengan console box ya, dan ini sudah dilapis kulit dengan jaitan warna putih ya, dan tempat tangannya cukup tinggi, jadi untuk armrest juga masih nyaman, dan kalau dibuka, ini sayangnya dia modelnya nggak persegi banget, jadi ada belokan, sehingga nggak terlalu besar ya, tapi cukup dalam, lumayan untuk penyimpanan. Kemudian di depan sini juga dilengkapi dengan laci utamanya, yang cukup besar, kemudian di bagian atas juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di sana juga ada kisih cacé, dengan aksen ornamen warna silver dan merah ya, jadi tampak sporty, dan juga dilengkapi dengan twitter atau super tambahan di bagian pojoknya. Kemudian di bagian atas tentunya dilengkapi dengan sun visor ya, lengkap dengan kaca, tapi nggak ada lampu tambahan, di sini pegangan tangannya juga sudah retract, kemudian di tengah ada lampu cabin ya, warna kuning, dan ini sudah ada integrasi dengan pintunya juga ya, di sini ada indikator untuk seatbelt juga, kemudian di sini ada spion dalam, tapi masih standar atau manual ya, dan di bagian kanan juga ada sun visor, lengkap dengan kaca, tanpa lampu juga. Kemudian pada jognya juga standar, dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver, lalu di bagian penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian, dengan teknologi protensioner dan force limiter. Di atas juga dilengkapi dengan headrest kanan kiri ya, dan ini sudah adjustable, jadi bisa dibongkar pasang, dan di bawah di sini juga dilengkapi 1 set carpet alas, dan juga 1 buah apar. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya, kita buka di sini untuk door rimnya, sama dengan depannya, warna hitam semuanya dengan bahan hard plastik ya, dan untuk handle pintunya juga dilapis krom, kemudian pada armrestnya juga bahan hard plastik warna hitam di sini, jadi nggak ada lapisan kulit kayak depannya. Di sini dia ada laci kecil, dan juga ada tombol untuk pengaturan kaca jendela belakangnya, di bawah ada cup holder, tanpa door pocket ya, dan ada 1 buah speaker. Kita masuk ke dalam. Nah ini kita sudah berada di interior baris kedua, dari Dehatsu Rocky yang 1000 cc turbo ya, yang tipe RCVT. Secara ruang cabin, ini lumayan ya, jadi cukup lega juga, kita lihat dari lutut saya ke depan, dengan kursi yang sudah saya mundurin, ini masih jaraknya jauh ya. Lalu pada headroomnya dengan tinggi 167, ini juga masih cukup nyaman menurut saya, karena masih 9 jari lagi di atasnya, dan di sini juga lengkap ada pegangan tangan yang sudah retract, ada lampu cabin juga ya, berwarna kuning di sini. Kemudian pada joknya juga di sini dilengkapi dengan seatbelt ya, sudah 3 titik penguncian, di bagian kanan, di tengahnya juga 3 titik penguncian, di kiri juga sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok belakang juga ada headrest nih, kanan-kiri, dan juga tengahnya ya, jadi ada 3 dan sudah adjustable, bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Lalu sayangnya dia masih belum ada Asofic ya, untuk Rocky, dan di depan sini dia ada kantong, tapi hanya sebelah kiri aja, dan di bawah sini sayangnya juga kosong ya, belum ada power outlet. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya, untuk membuka bagasi bisa langsung dari belakang, seperti ini, tinggal angkat langsung ya, manual, dan menariknya di sini sudah dilengkapi dengan kargonet juga ya, dan kita lihat untuk bagasinya ini, kita lepas dulu ya kargonetnya, biar kelihatan. Nah ini cukup besar ya, dan dia juga cukup luas juga, dan ini bisa diatur rata dengan lantai seperti ini ya, dan kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih gede lagi, juga bisa dilipat nih jok baris keduanya, dia bisa pelipatan 40%, atau sebelahnya juga bisa nih 60%, jadi bisa dua-duanya kayak gini ya, dan ini hampir rata dengan lantai ya, dan kita lihat di bagian sini juga dia ada lampu bagasi untuk penerangan, kemudian juga ada ini ya, besi-besi pengait ya, jadi kalau kita mau ngikat-ngikat juga lebih gampang, karena ada 4 titik besi yang bisa untuk ngikat ya, kemudian di bawah karpetnya, kalau kita buka, di sini juga ada ban cadangannya ya, dan menariknya untuk ban cadangannya, dia sama dengan 4 roda lainnya ya, R17 juga, warna two-tone polis. Oke, kita tutup. Jadi seperti ini aja, untuk pembahasan bagasinya, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar Dehatsu New Rocky 1000cc Turbo yang tipe RCVT 2023, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Dehatsu Rocky ini, ataupun Dehatsu tipe-tipe lainnya, tadi sudah disebutkan promonya banyak banget sama Mas Faris, jadi nggak usah ragu ya langsung hubungi Mas Faris, mau tanya promo, hitungan kredit, mau janjian tes drive, pokoknya akan dibantu semuanya, termasuk booking service, itu juga bisa dengan Mas Faris juga. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras, jika ada kekurang salahan, mohon di mafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adipras, Saya Faris, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.